PSSI putuskan Liga 1 Liga 2 di gelar waktu berbeda PSSI membuat hal baru pada rancangan pelaksanaan Liga 1 dan Liga 2 pada musim depan. Idenya adalah dengan menyelenggarakan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 dalam waktu yang tidak bersamaan. Terobosan tersebut disampaikan PSSI pada Sarasehan Sepak Bola Nasional di Surabaya, Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2023. Sarasehan tersebut diikuti sejumlah pengurus PSSI dan seluruh klub Liga 1 dan Liga 2. Dengan membedakan waktu penyelenggaran Liga 1 dan Liga 2, hal itu akan memiliki waktu eksklusifnya sendiri, sehingga bisa memangkas kesenjangan perbedaan kasta Liga 1 dan Liga 2. Yang pertama, objektif lain dari Sarasehan ini adalah membentuk suatu sistem yang bisa meningkatkan komersial value dari kedua belah Liga ini. Liga 1 dan Liga 2, kata Waketum PSSI, Ratu Tisha Destria salah satu strategi dari menaikkan komersial value dengan slot waktu yang eksklusif untuk masing-masing Liga dengan irisan waktu yang seminim mungkin. Ujarnya Jadi, dari kami mengusulkan dan hasil dari Sarasehan ini menyepakati bahwa Liga 1 dan Liga 2 akan kick off yang berbeda. Liga 1 dan Liga 2 akan dibicarakan yang fungsinya agar Liga 2 juga bisa memiliki slot waktunya sendiri setelah tirisan dengan Liga 1, katanya. Gambaran besarnya Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli tahun 2023 dan akan berakhir pada April tahun 2024. Liga 2 akan dimulai pada bulan November tahun 2023 dan akan berakhir pada Juni tahun 2024. Jadi, akan ada slot Liga 1 main eksklusif Liga 1, ada area di mana Liga 1 dan Liga 2 berbarengan, ada area Liga 2 akan memiliki area eksklusif sendiri, ujarnya. Dengan demikian, Liga 2 akan punya kesempatan khusus untuk mendapatkan perhatian dari penikmat sepak bola Indonesia. Sementara itu, bagi penikmat sepak bola nasional, ini juga menjadi kabar baik sebab akan selalu tersedia pertandingan sepak bola untuk dinikmati. Keputusan terbesar dari Sarasehan ini adalah sepanjang tahun akan ada sepak bola.